Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi guys di Lavi Channel Kita masih masuk di segmen Satu hari satu hadis Kita masih membahas tentang Sohih Abu Khari Nomor hadis di 4.989 Hadisnya tentang Jangan mencelak makanan An-Abi Hurairah Kala Ma'aban Nabiyu Sallallahu alaihi wasallam To'aman kotpu In ashtahahu Akalahu Wa inkarihahu Tarokahu Dari Abu Hurairah dia berkata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah mencelak makanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah mencelak makanan Sekalipun Jika beliau suka maka beliau memakannya Dan jika tidak suka Maka beliau meninggalkannya Pesan hadis Makanan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu janganlah sekali-kali kita mencelaknya Jika anda suka maka makanlah Namun jika tidak maka tinggalkanlah Ingatlah bisa jadi makan yang Makanan yang tidak anda suka itu Sangat diharapkan oleh seseorang yang kurang mampu Yang harus banting tulang Bekerja keras Hanya untuk mendapat sesuap makan Jadi ini adalah hadis Dimana Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kepada kita semua Bahwa Nabi ini tidak pernah mencelak makanan Sekalipun Jadi beliau itu kalau tidak suka kepada makanan Maka beliau akan meninggalkan makanan tersebut Jadi tidak mencelak atau tidak Apa namanya Melakukan penghinaan kepada makanan itu Apalagi sampai makanan itu dibuang Nah ini hati-hati banget Karena apa banyak sekarang kita Yang tidak suka dengan makanan ini Bukannya dikasih kepada tetangga Tapi malah dibuang Karena apa ingat di pesan hadis ini Bahwa makanan yang kita tidak suka itu Barangkali tetangga kita Saudara kita atau Keluarga-keluarga kita yang lain Itu berusaha Banting tulang Bekerja keras untuk Memakan makanan yang kita buang itu Karena kita membuang makanan itu Alasannya cuma sepelek Karena kita tidak suka Itu yang harus kita hati-hati Dan kita jaga Karena apa Suka atau tidaknya seseorang itu Terhadap makanan Kan itu kembali lagi kepada selera Jadi jangan sungkanlah kita Untuk memberikan makanan Kepada orang lain Walaupun misalnya Makanan itu sisa Tapi kan alangkah baiknya Kalau kita memberikan makanan yang Utuh Tapi kalau memang adanya sisa Ya kita kasih saudara kita Yang memang mau Kita kasih tetangga kita Yang memang mau Tapi dikasih tahu dulu Kalau ini sudah dicicipin segini Dimakanan juga tidak Apa namanya Berantakan Jadi seperti itu Agar apa Agar ketika ini tidak habis Atau memang kita Sudah tidak suka lagi Dengan makanan ini Kita bisa memberinya kepada Saudara kita yang Membutuhkan Karena itu yang paling penting Harus dicatat Orang itu Orang lain itu Berusaha mati-matian Untuk mencari sesuap Makan Sedangkan kita Ketika diberikan Kelimpahan makan Kita malah Mesiasiakannya Atau Mencelaknya Atau Membuangnya Jadi jangan sampai Seperti itu Sedangkan kita sendiri Mengaku bahwa Kita adalah umatnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi aja Tidak pernah melakukan Mencelak makanan Sekalipun Kok kita bisa sih Tega-teganya Bila Oh ini asem Oh ini pahit Bayangkan Apalagi kalau itu Makanan Yang Memakan Adalah istri kita Penuh dengan Perjuangan Dia harus Mengeluarkan tenaga Harus berbecek-becekan Ke pasar Harus Mencukupkan Uang belanjaan Sehingga pulang lagi Ke rumah Masih keringetan Belum mandi Belum masak Belum nyuci piring Ketika makanannya Kurang garam Kita mencelanya Setengah mati Kamu gimana sih Masak Apa kamu gak bisa Masak Nih rasain Kurang garam Betapa gak sakit Hatinya Pasangan kita Ketika kita ucapkan Seperti itu Jangankan itu Makan yang dimasak Pun Itu akan sakit hati Tapi kita Tidak bisa Mendengarnya Anja Jadi Wai saudaraku semua Ingatlah Hadis ini Janganlah sampai Kita Mencelak makanan Yang memang Kita tidak Suka dalam Memakannya Tapi Nikmatilah makanan itu Sebagai karunia Yang telah Allah berikan Kepada kita semua Dan ingat Poin yang paling pentingnya Adalah Barangkali Ada saudara kita Yang lain Di luar sana Yang ingin Memakan makanan Seperti yang ada Di hadapan kita Tapi Beliau Orang lain itu Tidak bisa Membelinya Atau tidak bisa Memakannya Dengan nikmat Makanya Bersyukurlah Terus kita Kepada Allah Karena kita Masih diberikan Nikmat makan Masih diberikan Nikmat kita Sehat Masih diberikan Kita nikmat Untuk menikmati Makanan-makanan Yang ada Yang telah Allah Sajikan kepada Kita semua Mudah-mudahan Dengan pesan Hadis ini Dengan penyampaian Hadis ini Kita bisa Berintopeksi Diri Bahwa Apapun makanan Yang telah ada Di hadapan kita Sesungguhnya Itu adalah Karunia Yang telah Allah berikan Kepada kita Dan mudah-mudahan Juga Allah Berikan terus Rasa syukur Kepada diri kita Untuk Terus Mesyukuri Makanan Yang telah Allah berikan Kepada kita Dan ingat Jangan pernah Mencelak Makanan Walaupun Kita tidak Suka dengan Makanan itu Kalau memang Kita tidak bisa Memakannya Lebih baik Ditinggalkan Atau Kalau bisa Dikasih kepada Saudara-saudara Kita yang lain Mungkin itu Aja Yang dapat saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Apabila ada Salah-salah kata Wabilahi Taufiq Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah